Nihau Ma, kembali bersama saya di channel Legenda Dalam cerita Buke Shansu edisi yang ke bagian yang kedua Di dalam bagian yang kedua kemarin telah diceritakan bahwa Ketua Pengemis Sakti Pak Jiul Kaipang telah memasuki hutan seribu bunga cengkuasan Selain daripada itu, kelompok Capsa Sin Hiap dari Perkumpulan Bu Chong Pai Juga telah memasuki kawasan hutan jengkuasan Apakah mereka akan bertanggung pada episode yang ketiga yang akan kita baca nanti? Mari kita ikuti 13 orang laki-laki semuanya kelihatan gagah Dari pakaian mereka jelas menunjukkan bahwa mereka adalah ahni-ahni silat Sedangkan gerakan mereka yang ringan, cekatan, membuktikan bahwa mereka bukanlah sembarangan orang-orang Kang Au Melainkan rombongan orang gagah yang berilm Hal ini memang tidak salah Karena mereka itulah yang terkenal dengan jelokan Capsa Sin Hiap 13 penegar sakti murid utama dari partai besar Putong Pai Tahan dulu, Suhai Tiba-tiba wanita cantik itu mengangkat tangannya ke atas dan memperingatkan para suhengnya Kemudian ia menuding ke bawah dan berkata Lihat 13 orang ini memperhatikan bekas tusukan tongkat pengemis tani yang jaraknya teratur Dan biarpun tiba di atas batu, tetap saja nampak batu itu berlubang Siapa lagi kalau bukan dia? Kata gadis itu dengan alis berkerung Tenang ketusukan tongkatnya hebat Kata salah seorang Dan cicat kakinya tidak tampak Tidak salah lagi Pak Ciu Kai Ong Raja pengemis perlengan delapan Tentu telah lewat di sini Dan baru saja Ayo, kita cepat mengejarnya Jangan sampai dia mendahuli kita memasuki hutan seribu bunga Kata orang tertua di antara mereka Seorang berusia 40 tahun Yang bermuka seperti harimau Karena gini Malah saya yakin Bahwa jejak lubang-lubang itu Tentu dibuat oleh tongkat Pak Ciu Kai Ong Maka 13 orang tokoh putang bayi itu mencabut senjata masing-masing Tampaklah berkilaunya senjata tajam itu Meluncur ke depan Ketika 13 orang itu mengarahkan ginkang mereka Dan menggunakan ilmu pelari cepat Melakukan pengejaran ke depan Ke arah jejak berlubang itu Tak lama kemudian Terdengarlah oleh mereka Bunyi nyanyian kadek pengemis tadi 13 orang ini memperlambat larinya Dan satu-satunya wanita di antara mereka mengomeliri Dasar manusia iblis Semua hidupnya mengejar kesenangan Dan demi kesenangan Dia tidak segan melakukan hal-hal terkutuk Yang kejamnya melibihi iblis sendiri Semua Terhadap orang seperti dia Kita harus hati-hati Semenjak dahulu Betong Pai Tidak pernah bermusuhan dengan tokoh Kang Ao Dimanapun juga Tidak pula mencampuri urusan mereka Maka Nanti Kita Tanya dia Secara baik-baik Dan kalau Tidak terpaksa sekali Lebih baik Kita menghindarkan pertempuan Kata Tua Suheng Kakak tertua Perguruan mereka Semua sutenya menganggup Akan tetapi Semuanya mengomel Siapakah yang takut kepadanya Dia melintangkan pedangnya itu Memang Nuna yang beramal T. Kuatlin ini Terkenal berarti keras Dan pemberani Ilmu pedangnya memang hebat Maka Tidaklah mengherankan Apabila terhitung Seorang diantara Capsa Sin Hiap Yang terkenal di dunia Kang Ao Semua Kita harus Mentaati perintah guru Kita taati Perintah suhu kita Agar tidak Membawa putong Paya menanamkan Bibit permusuhan Dengan golongan lain Baik kaum bersih Maupun kaum sesat Karena itu Dalam pertempuran ini Dalam pertemuan ini Maksudnya Kita serahkan saja Kepadaku Untuk memakili Kalian semua Karena maklum Bahwa Dia tidak boleh Melanggar perintah gurunya Dan Bahwa Tua Suheng ini Selain paling lihai juga Merupakan seorang Yang mewakili Suhu mereka Kuatlin mengangguk Biarpun bibirnya yang merah Tetap jemberut Tidak puas Dia merasa tidak puas Melihat sikap ceri Yang diperlihatkan Para Suhengnya Capsa Sin Hiap Mempunyai nama besar Di dunia Kang Ao Disegani lawan Ditakuti kawan Masa sekarang Berhadapan dengan Tokoh sesat Saja kelihatan Kementar Suara nyanyian itu Makin keras Tanda bahwa Jarak diantara mereka Dengan kata itu Semakin dekat Dengan ilmu Meringankan tubuh Yang hampir sempurna Tiga belas Orang pendekar putong Paya itu Dapat menyusul Dan berebatlah Tubuh mereka Dari kanan kiri Dan atas Tahu-tahu Mereka telah berdiri Menghadap si kakek Dengan sikap keren Dan gagah sekali Kakek pengemis itu Masih melanjutkan Nyanyian Sambil berdiri Memandang Dan ketika Pandang matanya Bertemu dengan Wajah kuatlin Dia tidak Menyembunyikan Kegagumannya Setelah nyanyiannya Berhenti Barulahnya Tersenyum Dan berkata Hehehe Alangkah Hebatnya Kalian ini Apakah kalian ini Serombongan Pemain akrobat Yang hendak Menjual kepandayan Hehehe Harus seorang pengemis Tidak mempunyai uang Untuk membayar upah kalian Hehehe Lujuanfei Tidak berpura-pura lagi Kami tahu Lujuanfei adalah Pak Jukai Pangju Ketua perkumpulan pengemis Delapan lengan Lujuanfei adalah Tokoh terkenal Yang berjuluk Pak Jukai Ang Muka Kakek yang mukanya Kelihatan sabar Dan baik Jadi itu Tersenyum Senyumnya juga Simpatit dan ramah 13 orang pendekar Putong Pai itu Hanya baru Mengenal Nama mereka Sebagai kakek Yang sahti Kaum sesat ini Diam-diam Rasa heran Bahkan Sangsi Apakah Benar mereka Berhadapan Dengan Pak Jukai Yang kabarnya Kejam Seperti iblis Karena kakek ini Kelihatan halus Tutur sapanya Dan begitu ramah Sungguh sukar Jaman sekarang ini Untuk bersembunyi Dan menyembunyikan diri Orang-orang muda Sekarang amat tajam Penciumannya Dan penglihatannya Biarpun Belum pernah jumpa Dengan Mengenal orangnya Orang-orang muda Yang gagah Dan cantik Ia memandang Kwak Lin lagi Dengan kagum Tidak keliru Dugaan kalian Aku adalah Pak Jukai O Seorang pengemis tua Yang hanya memiliki Sebatang tongkat Putut ini Tidak tahu Siapakah kalian Yang perlu kalian Menghadang perjalananku Kami adalah Capsa Sintiap dari Putong Pai Kata Kwak Lin Benar Kami adalah Murid-murid Putong Pai Kata Tua Suheng Itu dengan hati Tidak enak Sumenya yang lancang Itu ternyata Telah mengukah kartu Dan mengaku Bahwa mereka Dari Putong Pai Berarti Membawa Bawa nama Perkumpulan mereka Bagus Memang Putong Pai Mempunyai Murid yang Pandai Kakak Dan cantik Sepanjang Gambar yang Kudengar Akan tetapi Kalau tidak salah Aku tidak pernah Berurus Dengan Butong Pai Melihat Sikap kakek itu Masih ramah Dan kata-katanya Juga halus Dan tidak bermusuh Tua Suheng itu Menjadi semakin Tidak enak Akan tetapi Dia maklum Orang macam apa Adanya kakek Di depannya ini Mereka datang Kesini Demi Sintong Yang mereka dengar Merupakan Anak ajaib Dan luar biasa Dan sudah Menolong manusia Dengan pengatuan Yang tepat Menganehkan Sejata tumbuh Yang mengandung Obat Maka tetap saja Dia merasa khawatir Akan keselamatan Sintong Itu Kalau sampai Kakek Katuk sesat ini Bertemu dengan Anak ini Apa yang Locian Pai Katakan memang benar Di antara Locian Pai Dengan Butong Pai Tidak pernah Ada urusan Dan sekali ini Kami Orang-orang muda Dari Butong Pai Tidak berniat Untuk mengganggu Locian Pai Yang terhormat Hanya kami Mendengar berita Bahwa Di antara Banyak tokoh Kang Aung Locian Pai Juga berminat Pada anak kecil Budiman Yang terkenal Dengan sebutan Sintong Dan berdiam Di hutan Seribu Bunga Benarkah ini Dan apakah Locian Pai Sekarang sudah Menuju ke hutan itu Mulai berubah Wajah Tidak berniat itu Dengan ucapan ini Senyumnya masih ada Tetapi sepasang matan Yang tadinya berseri Gembira Itu kelihatan Cahaya gembiraannya itu Dan berubah Dengan sinar mata Yang bertilat-kilat Dan mengejutkan Mereka semua Orang-orang muda Yang lancang Kalau benar Aku hendak pergi Mengunjungi Sintong Mau apa kalian Tiga belas orang Anak murid Putong Pai itu Sudah dapat Mencium Keadaan yang Membuat mereka Semua siap-siaga Mereka melihat Bahwa kakek Yang kelihatannya Halus budi Dan ramah ini Mulai memperlihatkan Tanduknya Dan watak Kesungguhnya Locian Pai Kalau benar demikian Kami hanya Mohon kepada Locian Pai Agar tidak Menglangu Sintong Apa muka Bocah itu Bukan apa-apa Locian Pai Namun Mendengar Betapa Anak ajaib Itu telah Banyak menolong Orang Tanpa pandang Bulu Tanpa pamri Maka Sudahlah Menjadi Kewajiban Semua orang Yang gagah Di dunia Kang Aau Untuk menjaga Keselamatannya Terjadi Perubahan Hebat Pada diri kakek itu Kini Senyumnya Bahkan Menyap Dan mulutnya Menyeringai Penuh sikap Mengejek Matanya Berkilat-kilat Dan suaranya Berubah Kaku Ketus Memandang Rendah Alak-alak Kurang aja Apakah Si Tua Bang Kaki Bok Sian Chin Yang mutus Kalian Guru Kami Tidak tahu Menau Tentang hal ini Kami Kebetulan Berada di Daerah ini Dan mendengar Akan Sintong Yang terancam Bahaya Maka Kami Melihat Locian Pai Lalu Sengaja Hentak Pertanya Tentu Tentu Saja Kalau Locian Pai Tidak Mengendaki Sintong Kami Pun Sama Sekali Tidak Kurang Ajar Dan Kami Mohon Maaf Sebanyak-banyaknya Aku Memang Meluduk Ke Hutan Tribu Bunga Mengapa Kalian Menyangka Bahwa Aku Akan Mencelakai Sintong Tiga Tiga Belas Pendekar Putong Pai Itu Makin Tegang Ketek Ini Sudah Mulai Berterus Terang Maka Tidak Salahnya Kalau Mereka Bersiap Pas Pada Dan Berterus Terang Pula Siapa Yang Hendak Mendengar Bahwa Pat Siukai Ong Sedang Menyempurnakan Ilmu Iblis Yang Disebut Siat Siat Hut Ilmu Hitam Tangan Darah Tiba Tiba Pat Lim Berseru Siapa Yang Tidak Mendengar Bahwa Pat Siukai Ong Sedang Menyempurnakan Ilmu Iblis Yang Disebut Hiat Chiang Hwatsut Tiba Tiba Wat Lin Berseru Sambil Menudingkan Telunjuk Kirinya Ke Arah Muka Kakek Itu Perasuh Heng Terkejut Akan Tetapi Ucapan Telah Terlanjur Dikeluarkan Dan Memang Dalam Hati Mereka Terkandung Tiduhan Ini Ilmu Hiat Chiang Hwatsut Adalah Semacam Ilmu Hitam Yang Hanya Dapat Dipelajari Oleh Kaum Sesat Karena Ilmu Ini Membutuhkan Syarat Yang Amat Keci Yaitu Menghimpun Kekuatan Hitam Dengan Jalan Menghisap Dan Meminum Darah Otak Dan Sumsum Anak-anak Yang Masih Bersih Darahnya Tentu Saja Bagi Orang Yang Sedang Menyempurnakan Ilmu Iblis Ini Sintong Mempunyai Daya Tarif Yang Luar Biasa Karena Darah Otak Dan Sumsum Seorang Bocah Seperti Sintong Yang Ajaib Lebih Berharga Dari Darah Otak Dan Sumsum Orang Bocah Biasa Lainnya Tiba-tiba Kakak Itu Tertewa Lebal Memang Benar Dan Satu-satunya Bocah Yang Akan Menyempurnakan Ilmu Adalah Sintong Dan Aku Bukan Hanya Suka Minum Darah Dan Mengisap Darah Otak Dan Sumsum Bocah Yang Bersih Juga Aku Bukannya Tidak Suka Bersenang Senang Dengan Perawan Cantik Seperti Ikau Nola Sintong Tampak Sinar Pergiluan Ketika Pedang 13 Orang Bergerak Secara Berbarengan Dengan 13 Orang Pendekat Itu Telah Mengurung Si Kakek Yang Masih Tertawa Kalian Mau Coba Coba Main Dengan Pak Kyokai Ong Sayang Sekali Kalian Masih Muda Muda Kalian Harus Mati Kecuali Nona Ini Andai Kata Si Tua Bangka Kui Box Yang Berada Disini Sekalipun Dia Juga Belum Akan Mampus Kalau Berani Menentang Pak Kyokai Ong Dia Akan Mampus Serbu Dan Pasmi Iblis Ini Tua Suhaing Itu Berteriak Dan Mereka Sudah Menerjang Maju Dengan Gerakan Gerakan Yang Cepat Dan Dasyat Tiba Tiba Kakak Itu Meluarkan Suara Pekit Yang Dasyat Pekit Yang Disusul Dengan Suara Ketawa Menyeramkan Suara Itu Sangat Keras Suara Ketawa Itu Bergema Di Seluruh Hutan Sehingga Terdengar Suara Ketawa Yang Menjawabnya Seperti Di Seluruh Penjuru Seolah Olah Semua Setan Dan Iblis Penjaga Hutan Telah Datang Oleh Panggilan Kakak Itu Hebatnya Suara Pekit Dan Ketawa Itu Membuat 13 Orang Pendekar Itu Seketika Seperti Menjadi Arca Gerakan Mereka Tiba-tiba Berhenti Dan Untuk Beberapa Detik Mereka Hanya Bengong Memandang Kakak Itu Dengan Jantung Seolah-olah Berhenti Berdijuk Puas Puas Mereka Yang Yang Bermuka Gegah Berkasa Itu Segera Berseru Awas Sai Chu Ho Kang Ilmu Menggerang Seperti Singa Berdasarkan Hikang Seruan Itu Menyandarkan Para Sutenya Dan Sumaunya Cepat Mereka Mengarahkan Singkang Sehingga Pengaruh Sai Chu Ho Kang Itu Membuyar Dan Pedang Mereka Pun Melanjutkan Gerakannya Gulungan Sinar Pedang Pedang Itu Menyambar Ke Arah Tubuh Kakek Berbagai Jurusan Namun Dapat Ditangkis Dengan Gulungan Sinar Tongkat Hitam Yang Telah Diputar Dengan Cepat Oleh Pak Jukai Om Para Pendekar Putong Pai Itu Terkejut Ketika Merasakan Betapa Telapak Tangan Mereka Menjadi Panas Dan Nyeri Setiap Kali Pedang Mereka Tertangkis Oleh Tongkat Hal Ini Menandakan Bahwa Kakek Itu Benar Benar Lihai Dan Memiliki Tenaga Yang Sakti Dan Amat Kuat Juga Tongkat Yang Kelihatan Putut Dan Hitam Itu Ternyata Teru Pateri Logam Pilihan Sehingga Mampu Menahan Ketajauan Pedang Di Tangan Mereka Padahal Semua Pedang Di Tangan Capsa Sin Hyap Adalah Pedang Pedang Pusaka Yang Ampung Hehehe Inilah Ngo Heng Kiam Ilmu Pedang Lima Unsur Dari Putong Peng Terkenal Hehehe Tidak Seberapa Sambil Menggerakkan Tongkat Menangkis Setiap Sinar Pedang Yang Meluncur Datang Kakek Itu Tertawa Dan Mengecek Hehehe Bentuk Sin Kiam Tin Pak Lisan Pedang Sakti Teriak Situa Suheng Ketika Melihat Kakek Itu Benar Benar Amat Tangguh Sehingga Semua Serangan Pedang Mereka Dapat Ditangkis Dengan Mudahnya Tiba Tiba Tiga Belas Orang Pedang Itu Merubah Gerakan Mereka Kini Mereka Tidak Lagi Menyerang Dari Kedukan Tertentu Melainkan Mereka Bergerak Mengurung Dan Mengelilingi Kakek Itu Datangnya Dari Arah Yang Tidak Tertentu Diam Diam Pak Itu Terkejut Sejenak Ia Menjadi Bengong Kalau Tadi Mereka Menyerang Dari Kedudukan Tertentu Biarpun Gerakan Mereka Tadi Berdasarkan Ngoheng Kiam Namun Dia Sudah Cepat Menguai Dasar Ngoheng Kiam Dan Dapat Menggerakkan Tongkap Secara Otomatis Dan Menangkis Semua Pedang Yang Datang Menyambar Akan Tetapi Sekarang Sukar Sekali Menentukan Dari Mana Datangnya Serangan Dan Gerakan Mengelilinginya Itu Benar-benar Mengatakan Rasa Pusing Marahlah Pak Jukai Om Dia Tadi Ingin Mempelajari Ilmu Pedang Putong Pai Dan Memperhatikan Para Pengeroyoknya Sebelum Membunuh Mereka Akan Tetapi Setelah Mereka Menggunakan Sin Kiam Tin Dia Tahu Bahwa Kalau Dia Tidak Cepat Mendahului Mereka Maka Dia Sendiri Teransam Bahaya Tidak Disangka Bahwa Si Tua Bangka Kwi Bok Sian Jin Ketua Putong Pai Tuna Menciptakan Barisan Pedang Yang Demikian Lihainya Tiba-tiba Terjadi Perubahan Pada Diri Kakek Itu Tangan Kirinya Berubah Menjadi Merah Padam Merah Darah Hati-hati Terhadap Hiat Yang Watsut Watsut Yang berseru Keras Ketika Melihat Perubahan Warna Tangan Kakek Itu Pad Siu Kai Ong Tiba-tiba Mengeluarkan Pek Yang Amat Dasar Lebih Dasar Daripada Tadi Tubuhnya Mendadak Membalik Tokatnya Menyambar Di Barangi Tangan Kiri Itu Mendorong Kuala Keleban Waktunya Habis Sobat Semua Sampai Disini Kita Akan Bertemu Lagi Di Buka Kiancu Pada Bagian Yang Keempat Sese Terima Kasih Lagi Lagi Sobat Sese Akan Disini Tread